Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 251 Apakah Anda Masih Yakin? Mencari Kematian Yuan Hui sangat marah, langsung mengerahkan 100% kekuatannya, dan menerkam ke arah Harvey yang datang. Tinju Naga Harimau Fuhu Boom Dengan satu pukulan, suara harimau mengaum, yang menakutkan. Namun, menghadapi pukulan lain dari Yuan Hui, Harvey hanya berkedip dan menampar wajah Yuan Hui di sisi lain wajah lagi. Terkunci Ledakan Ah! Yuan Hui berteriak kesakitan, sebelum tinjunya mendekati Harvey, tubuhnya terhuyung ke belakang. Apakah kamu puas? Harvey menatap Yuan Hui dengan dingin. Kedua tambaran ini sangat mengejutkan sehingga mata Yuan Hui memancarkan bintang emas. Kepalanya pusing, dan dia merasa tidak bisa diam. Sepertinya kamu masih belum yakin. Kata Harvey ringan, melangkah maju, mengangkat tangannya, dan bersiap untuk membuangnya lagi. Berdebar Yuan Hui langsung berlutut di tanah, mengangkat wajah bengkak, dan berteriak dengan suara menangis, Jangan, jangan melawan, aku akan mengambilnya, aku akan mengambilnya. Oleh karena itu, melalui pertarungan tadi, dia juga memahami dengan jelas kesenjangan antara dirinya dan Harvey. Dia jelas tahu bahwa Harvey jauh lebih kuat darinya dalam hal kekuatan dan kecepatan. Setiap kali dia melakukan serangan pendahuluan, serangan ke Harvey bisa datang satu langkah di depan, membuatnya sulit untuk melawan. Tidak ada keraguan bahwa kultivasi dan kekuatan pemuda ini harus jauh lebih tinggi daripada miliknya. Namun, semua orang yang hadir tercengang saat ini, tidak dapat mempercayanya sama sekali. Yuan Hui, yang baru saja diseret gila-gilaan ke langit, sebenarnya berlutut dan menyerah pada saat ini. Yang Yunfei bahkan lebih heran. Di masa lalu, Paman Yuan biasa menginjak orang lain, bagaimana dia bisa diinjak orang lain? Tapi hari ini, Paman Yuan dipukuli sampai dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Itu luar biasa. Harvey tidak memperhatikan Yuan Hui lagi, tetapi berjalan ke arah Yang Yunfei, giliranmu. Yang Yunfei bergidik, wajahnya pucat. Sekarang, bahkan Paman Yuan telah dipukuli oleh bocah di depannya, dan kepercayaan terakhirnya hilang. Selain melakukan apa yang dikatakan Harvey, apalagi yang bisa saya lakukan? Memikirkan hal ini, Yang Yunfei bersujud berat ke arah Harvey dengan frustrasi dan kemarahan yang tak ada habisnya. Tuan Harvey, saya minta maaf Tuan Harvey, saya salah. Yang Yunfei meminta maaf sambil bersujud, karena takut Harvey akan menamparnya sampai mati. Harvey menatap Yang Yunfei, tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, Tuan Muda Yang, saya tahu Anda tidak yakin. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa datang kepada saya. Namun, saya harap Anda bisa membunuh saya di satu waktu berikutnya. Waktu Jika Anda tidak dapat membunuh saya, maka saya akan membunuh Anda. Hari ini hanya peringatan bagi Anda, jangan memprovokasi saya sesuka hati, dan jangan memprovokasi Veronica lagi. Jika tidak, saya akan membuat Anda menyesal datang ke sini dunia. Setelah berbicara, Harvey tidak melihat Yang Yunfei lagi, berbalik untuk mengambil tangan Shen Veronica, dan meninggalkan atap. Setelah Harvey dan Shen Veronica pergi, beberapa pelayan Yang Yunfei bergegas dan membantunya berdiri. Tuan Muda Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Harvey terlalu arogan, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Ular lokal kecil itu berani menjadi sangat sombong, itu benar-benar memberinya wajah. Beberapa pengikut dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Yang Yunfei memiliki ekspresi muram di wajahnya, tentu saja aku tidak akan membiarkannya pergi, aku harus membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Yang Yunfei mengeluarkan ponselnya, memikirkannya, dan menelepon. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Hei, Yunfei, ada apa? Sebuah. Suara berat datang. Kakak Ipar, saya dipukuli, pinjami saya sedikit bantuan, dan saya akan melakukannya, Yang Yunfei berkata dengan keras. Bajingan mana yang berani mengalahkan saudaraku Yunfei? Katamu, siapa yang bisa mengalahkanmu, saudara Ipar akan membantumu mengalahkannya. Presiden kamar dagang lima naga, Harvey, Yang Yunfei. Menjawab. Harvey. Suara di ujung telepon menjadi sedikit lebih keras. Ya, itu Harvey. Yang Yunfei menjawab, dan kemudian mengerutkan kening. Kakak Ipar, tidakkah kamu berani memindahkan Harvey? Sial ada apa? Harvey hanyalah anak baru. Tuan Oros Hills, dan dia juga secara delusi ingin bersaing dengan asosiasi wusu Nanyue untuk status hegemon provinsi Nanyue. Dia tidak menimbang berat badannya. Namun, Yunfei, saudara Ipar ku hanya merasa bahwa kita tidak perlu melakukannya. Mengambil tindakan terhadap Harvey. Kakak Ipar, apa artinya ini? Saya baru saja mendapat kabar bahwa dalam tiga hari, Hi Ping Chuan, presiden asosiasi seni bela diri Guangdong Selatan, akan pergi ke Oros Hills di Orang untuk melawan Harvey. Sun Jui sampai mati di puncak baris pertama. Hi Ping Chuan adalah presiden asosiasi seni bela diri Guangdong Selatan, kekuatannya tak terduga. Tidak peduli seberapa kuat Harvey, tidak mungkin menjadi lawan Hi Ping Chuan. Kakak Ipar, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ketika Yang Yunfei mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat. Presiden asosiasi seni bela diri Guangdong Selatan ingin membunuh Harvey, bahkan jika Harvey memiliki sepuluh nyawa, itu tidak cukup. Tentu saja itu benar. Bagus sekali, aku ingin melihat bagaimana orang ini Harvey mati kali ini. Setelah berbicara, Yang Yunfei menutup telepon. Dia melirik semua orang yang hadir dan berkata dengan keras, beritahu semua orang kabar baik. Kakak Ipar saya memberitahu saya bahwa dalam tiga hari, Hi Ping Chuan, presiden asosiasi seni bela diri Guangdong Selatan, akan datang ke Oros Hills dan membunuh Harvey. Aku ingin melihat apa yang dilakukan Harvey. Mati, ikuti aku ke puncak baris pertama dalam tiga hari. Mendengar kata-kata Yang Yunfei, orang-orang yang hadir tercengang. Ketua asosiasi seni bela diri Guangdong Selatan akan datang ke Oros Hills untuk membunuh Harvey. Ini adalah berita besar. Saya tidak tahu apakah Harvey dapat bertahan dari kesulitan ini. Saat ini, Harvey sudah mengemudikan mobil dan meninggalkan mensyah tepi laut bersama Shane Veronica. Dalam perjalanan, Shane Veronica memandang Harvey dengan nada meminta maaf dan berkata, Saudara Harvey, saya minta maaf karena membiarkan Anda mendapat masalah dengan keluarga Yang. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya seharusnya tidak membawa Anda ke sini. Harvey mengetuk. Dia melirik kepala Shane Veronica dan berkata sambil tersenyum, Masalah macam apa ini, tidak apa-apa, jangan ambil hati. Kaka Harvey, apakah kamu benar-benar tidak khawatir? Keluarga terkenal di Longcheng, meskipun tidak sebagus langit. Keluarga terkenal dan keluarga kerajaan tidak boleh diremehkan. Apalagi, saudara perempuan Yang Yunfei juga istri Song Kilin, ketua kamar datong-datong, salah satu empat hegemon di Provinsi Guangdong Barat. Song Kilin tidak sebanding dengan Yuan Shinggang dan Huangli. Ribuan orang, dan bahkan lebih banyak master. Bahkan asosiasi wusu Guangdong Barat tidak berani menghadapi kamar datong-datong secara langsung. Wajah Shane Veronica penuh dengan kekhawatiran. Mata Harvey sedikit menyipit, dan sudut mulutnya terangkat, para prajurit akan menghalangi, air akan menutupi. Jika saya bahkan dapat menginjak seluruh Provinsi Guangdong Selatan, apakah saya masih akan takut pada Provinsi Kecil Guangdong Barat? Bahkan jika badai datang, apa yang harus kita takuti? Saya mendengar kata-kata pria itu dan melihat ekspresi percaya diri di wajah pria itu. Untuk beberapa. Alasan, Shane Veronica juga sangat terinfeksi, dan kekhawatiran di hatinya juga sedikit berkurang. Ya, saudara Harvey bukan orang biasa, di waktu yang singkat, baru saja menginjak begitu banyak tuan yang pernah tak terkalahkan. Ada pun Song Kilin, ada apa? Shane Veronica memandang Harvey dengan mata bersinar, sudut mulutnya naik, mengungkapkan senyum lembut. Harvey melirik Shane Veronica sambil tersenyum dan berkata, Nizi, jangan menatapku seperti itu, dan kamu masih memiliki senyum seperti peri, aku panik. Shane Veronica mengakui dengan murah hati, Ya, aku Nimfo, aku hanya menyukaimu, kakak Harvey, ada apa? Bab 252 bisakah Anda pergi? Mendengar pengakuan langsung Shane Veronica, Harvey tersenyum canggung dan berkata, Eh, ketika saya tidak mengatakan apa yang baru saja saya katakan. Benci. Shane Veronica menampar Harvey dengan malu-malu, sangat bingung. Yang mengejarku dapat berbaris dari Guangdong Selatan ke Guangdong Barat, mengapa kamu tidak membenciku? Harvey tersenyum tak berdaya dan berkata, Veronica, bukan karena aku membencimu, kulitmu dia cantik, dengan pinggang panjang dan kaki panjang. Pria manapun akan menyukainya. Hanya saja. Hanya apa? Tanya Shane Veronica dengan mata indahnya menatap lurus ke arah Harvey. Namun, pada saat ini, ponsel Harvey bergetar. Aku akan menerima telepon. Harvey memarkir mobil di sisi jalan dan menjawab telepon. Kakak Harvey, informasi tentang Mercedes-Benz hitam itu telah ditemukan. Suara Zhao Tianshun terdengar. Bicaralah. Harvey meludahkan sepatah katapun. Mercedes-Benz hitam itu baru saja dibeli. Pembelinya adalah seorang pemuda bernama Wang Chen. Orang ini adalah kepala Departemen Personalia di perusahaan Kianzi sebelumnya, dan sekarang dia menganggur. Ternyata dia. Mendengar laporan Zhao Tianshun, wajah Harvey tenggelam. Dia selalu merasa bahwa Wang Chen bukanlah hal yang baik. Dia memiliki rencana yang dalam, kelihayaan yang dalam, dan masih merupakan orang yang tua. Bahkan jika Jiang Yirou ingin mencari pacar, Wang Chen pasti tidak bisa menjadi pria ini. Hanya saja karena orang ini tidak memprovokasi dia sebelumnya, dia tidak peduli padanya. Tanpa diduga, orang ini masih mengganggu Jiang Yirou. Sepertinya sudah waktunya untuk mengalahkan orang ini. Kakak Harvey, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Pada saat ini, suara Zhao Tianshun terdengar lagi. Katakan. Saudara York, kami menemukan bahwa pria bernama Wang Chen ini membawa Nona Jiang ke Taman Shusiang, dan pria itu memiliki beberapa pengawal di sisinya. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Zhao Tianshun secara alami juga memeriksa Jiang Yirou memiliki hubungan dekat dengan saudara York, jadi dia akan memberi tahu berita itu. Oke, begitu. Harvey menjawab, lalu menutup telepon. Di malam hari, Wang Chen mengajak Jiang Yirou keluar, yang membuat Harvey sedikit khawatir. Selain itu, dia makan sebanyak yang dia makan, jadi mengapa orang ini harus membawa pengawal? Apakah karena Anda takut apa yang Anda lakukan memalukan dan ketahuan orang lain? Memikirkan hal ini, Harvey merasa sangat gugup. Tidak, kamu harus pergi. Memikirkan hal ini, Harvey berkata kepada Shane Veronica, Veronica, maafkan aku, aku tidak bisa mengantarmu pulang malam ini, aku sedang terburu-buru sekarang. Setelah berbicara, Harvey mendorong pintu dan turun dari mobil. Dan berhenti di pinggir jalan. Kakak Harvey apa urgensinya? Shane Veronica berteriak pada Harvey. Tapi Harvey naik taksi dan pergi. Benci orang jahat. Shane Veronica menghentakkan kakinya dengan marah. Taman Shusyang. Auro Seals adalah restoran klasik dengan gaya. Sebuah meja dimulai pada 5 ribu, dan ruang sayap dimulai pada 10 ribu. Meskipun tidak terlalu high-end, itu juga tidak terjangkau bagi banyak orang. Pada saat ini, sayap di ujung lantai 3 Taman Shusyang. Di luar pintu, ada 6 pria jangkung, berpakaian hitam, pengawal yang galak. Di dalam ruangan, sebuah meja bundar besar dipenuhi dengan semua jenis makanan lezat. Itu adalah dua pria dan wanita muda yang duduk berhadapan. Pria itu mengenakan kemeja Armani hitam dan jam tangan Rolex. Rambutnya berdiri tegak, dan dia tampak seperti anak laki-laki yang tampan. Wanita itu mengenakan setelan oil hitam dengan kaki sutra hitam panjang dan kuncir kuda, fitur wajahnya halus dan kulitnya putih, lembut dan tembus cahaya. Mungkin setelah minum sedikit anggur, gadis itu memiliki sedikit warna merah muda di wajahnya, yang sangat menggoda. Keduanya adalah Wang Chen dan Jiang Yirou. Yirou, terus minum, terus makan, masih banyak hidangan. Wang Chen mengangkat tangannya, dengan senyum seperti angin musim semi di wajahnya, terlihat lembut. Kakak Wang, aku sudah kenyang dan tidak bisa makan lagi. Jiang Yirou menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Wang, terima kasih telah datang ke rumah sakit untuk mengunjungi ayahku selama ini. Aku seharusnya makan makanan ini. Ya, tapi lain kali aku mengundangmu yang sama. Apa yang perlu kita katakan tentang saling berterima kasih, bagaimanapun, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang, kata Wang Chen dengan senyum. Keluarga apa? Jiang Yirou merasa sedikit pusing di kepalanya, dan dia tidak bisa bereaksi. Wang Chen tersenyum lembut, langsung berdiri, dan berjalan menuju Jiang Yirou. Setelah berjalan di depan Jiang Yirou, Wang Chen berlutut dengan satu lutut dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dan halus dari sakunya. Kotak itu terbuka, dan sebuah cincin berlian satu karat berkilauan dalam cahaya. Yirou, aku sangat menyukaimu. Aku mengajakmu. Keluar hari ini untuk melamarmu. Menikahlah denganku, Yirou, aku. Pasti akan mencintaimu, menjagamu, dan melindungimu di masa depan. Di atasnya, dan properti saya dapat diserahkan kepada Anda untuk diamankan. Selama Anda berjanji untuk menikah dengan saya, saya akan memberikan semua yang Anda inginkan. Suara Wang Chen lembut dan lembut, seolah-olah penuh dengan sihir pada umumnya. Wanita biasa mungkin tidak bisa menahan serangan Wang Chen. Ini. Jiang Yirou sedikit terkejut, lamaran pernikahan mendadak pria itu membuatnya lengah. Namun, dia menggelengkan kepalanya yang pusing dengan kuat, berusaha untuk tetap terjaga sebanyak mungkin. Kakak Wang, maafkan aku, kamu adalah orang yang baik, tapi aku tidak bisa berjanji padamu, aku selalu menganggapmu sebagai teman. Kenapa? Ekspresi kesedihan melintas di mata Wang Chen, Yirou, aku ingin tahu alasannya. Aku, aku hanya ingin fokus pada pekerjaan sekarang, aku belum memikirkannya. Hal-hal ini. Jiang Yirou berkata dengan terbata-bata, lalu berdiri, Kakak Wang, sudah larut malam, aku harus kembali. Apakah karena harfe? Wang Chen berdiri, mata berkedip sentuhan warna burung nasar. Jiang Yirou gemetar dan tidak menikah, menjawab kata-kata Wang Chen. Hei. Wang Chen menertawakan dirinya sendiri, matanya merah, dan mendesis. Harvey, apa yang baik tentang dia? Bisakah dia mencintaimu lebih dariku? Atau, apakah kamu pikir dia punya uang? Kemungkinan, itu kenapa kamu suka dia? Yirou, jika itu masalahnya, maka izinkan saya memberitahu Anda. Saya, Wang Chen, juga kaya dan berkuasa sekarang, dan saya tidak lebih buruk dari harfe. Apa yang bisa dia berikan padamu, aku bisa berikan padamu. Apa yang dia tidak bisa memberimu, aku bisa memberimu Jiang Yirou. Menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, Saudara Wang, bukan itu masalahnya, saya tidak menghargai ini. Lalu apa yang Anda hargai? Bicara kamu mengatakan itu Wang Chen tampaknya. Telah jatuh ke dalam kegilaan, melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Jiang Yirou dengan keras. Ah! Jiang Yirou berteriak. Kesakitan. Yirou, maafkan aku, maafkan aku, aku sangat mencubitmu. Wang Chen dengan cepat melepaskan tangannya dan meminta maaf berulang kali. Kakak Wang, kamu terlalu banyak minum. Jiang Yirou. Menggosok pergelangan tangannya, dia tidak ingin tinggal di sini sejenak, dia berbalik dan siap untuk pergi. Namun, tepat setelah dia mengambil beberapa langkah, dia tersandung di bawah kakinya dan hampir jatuh. Sangat bingung, apa yang terjadi, dia meminumnya malam ini. Tidak banyak, mengapa kamu mabuk? Namun, pada saat ini, suara sedih Wang Chen terdengar. Yirou, apakah kamu pikir kamu masih bisa berjalan hari ini? Apa maksudmu? Jiang Yirou tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat Wang Chen. Banting. Wang Chen menyalakan sebatang R0 kok dan tersenyum jahat, apakah kamu merasa tidak berdaya dan pusing sekarang? Bab 253 Anda memanggilnya ke sini. Wajah Jiang Yirou berubah, Kakak Wang, kamu, bagaimana kamu tahu? Wang Chen menghela nafas dan menghela nafas, Yirou, jika bukan karena upaya terakhir, aku tidak akan melakukan ini. Aku tahu kamu tidak akan melakukannya. Kamu akan berjanji padaku, jadi aku memasukkan sesuatu ke dalam anggurmu. Apa? Kamu. Jiang Yirou memegang meja dengan satu tangan di atas yang lain, jadi dia tidak membiarkan dirinya jatuh. Dia memandang Wang Chen dengan tata pangeri, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa Wang Chen yang cerah dan hangat akan menjadi orang seperti itu di hari kerja. Terlebih lagi, pada saat ini, dia tidak hanya merasa pusing dan lemah, tetapi juga merasa panas yang tak tertahankan. Wang Chen menjentikkan Abu R0 koknya dan berkata, Yirou, jangan khawatir, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan, karena aku sangat mencintaimu. Selain itu, bibi juga setuju dengan kita bersama, bukan? Kita akan lahir saat itu. Ketika nasi dimasak, bibi saya akan sangat senang. Bagaimanapun, saya adalah kura-kura emas di mata bibi saya, setelah berbicara, Wang Chen mengambil napas dalam-dalam dari R0 koknya, kemudian membuang puntung R0 kok itu ke tanah dan menginjaknya. Segera, dia berjalan menuju Jiang Yirou. Melihat Wang Chen mendekat, wajah Jiang Yirou penuh dengan kepanikan, kakak Wang, tolong jangan lakukan ini, jika kamu melakukan ini, itu hanya akan membuatku semakin membencimu. Bersama, dan kita perlahan akan mengembangkan hubungan kita di masa depan. Setelah berbicara, Wang Chen mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Jiang Yirou. Jangan datang ke sini. Seru Jiang Yirou berbalik dan tersandung menuju pintu. Namun, begitu pintu dibuka, enam pengawal memblokir pintu seperti gunung, dan tidak akan melepaskannya sama sekali. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Jiang Yirou meminta bantuan pengawal ini, tetapi pengawal ini tersenyum jahat, seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Jangan biarkan siapapun mendekat. Wang Chen menjelaskan. Ya, bos. Beberapa pengawal mengangguk sebagai tanggapan. Segera, Wang Chen menarik Jiang Yirou dengan satu tangan, dan kemudian melemparkannya ke sofa di sampingnya. Kaki Jiang Yirou berkedut dan dia melemparkan dirinya ke sofa. Setelah Wang Chen menutup pintu, dia menoleh dan melihat sosok anggun Jiang Yirou yang terbungkus jas profesional, serta kaki sutra hitam panjang, napasnya menjadi panas. Yirou, kamu sangat cantik, kamu adalah malaikat di hatiku. Wang Chen menelan ludah dan berjalan menuju Jiang Yirou selangkah demi selangkah. Mata Jiang Yirou memerah karena air mata, dan dia berjuang untuk bangun, kakak Wang, kamu, kamu melakukan ini sebagai kejahatan. Apakah kamu tidak takut masuk penjara? Wang Chen Hi mencibir dan berkata, saya memiliki tuan mudahan di belakang saya, siapa yang berani menangkap saya? Mendengar kalimat ini, pikiran Jiang Yirou menjadi putus asa, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Jika saya tahu bahwa Wang Chen adalah pria yang kejam, saya seharusnya tidak berjanji untuk menemaninya di sini. Mengetahui bahwa dia memiliki pikiran kotor yang tersembunyi di dalam hatinya, dia seharusnya memutuskan kontak dengannya. Aku tahu itu sebelumnya. Tapi, tidak ada obat penyesalan di dunia ini, dan penyesalan tidak ada gunanya. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk pertumbuhan? Ini terlalu kejam. Tolong, tolong. Jiang Yirou menyimpan jejak ketenangannya yang terakhir dan berteriak minta tolong. Oke, Yirou, jangan berteriak. Ada pengawal yang menjaga pintu, tidak ada yang berani menyelamatkanmu. Wang Chen tersenyum jahat, dan kemudian mulai melepas pakaiannya. Pada saat yang sama, pintu masuk taman Shusiang. Tertawa. Suara rem berdecit. Taksi berhenti di depan pintu. Tuan, terima kasih. Harvey melemparkan beberapa ratus yuan, lalu mendorong pintu dan keluar dari mobil, bergegas menuju taman Shusiang. Begitu saya memasuki pintu, seorang pelayan menyambut saya dengan hangat. Tuan, apakah Anda punya reservasi? Saya teman Tuan Wang Chen, di kotak mana dia? Harvey bertanya sambil tersenyum. Pelayan tidak banyak berpikir, dan langsung menjawab, Tuan Wang ada di kotak pavilion furong di lantai tiga. Terima kasih. Harvey menjawab, dan kemudian dengan cepat bergegas ke atas. Di lantai tiga, Harvey melihat sekilas enam pengawal di ujung kotak. Mereka menjaga pintu kotak 308. Karena itu, Harvey berjalan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Berhenti. Orang yang menganggur tidak sabar untuk masuk. Beberapa pengawal menghalangi Harvey. Minggir. Harvey berteriak dengan dingin. Hei, ini gila. Seorang pengawal berwajah hitam tersenyum bercanda, mengulurkan tangannya dan mendorong ke arah Harvey. Saat pengawal itu mengulurkan tangan, Harvey meraih pergelangan tangannya dan memutarnya. Klik. Aduh. Teriak pengawal itu. Segera, Harvey menendangnya dengan satu tendangan. Lima pengawal lainnya jelas tidak mengharapkan Harvey menjadi pelatih, jadi mereka meraung dan bergegas menuju Harvey. Bang-bang-bang. Harvey baru saja menjatuhkan lima pengawal yang tersisa dengan hanya tiga serangan, lima divisi dan dua. Kemudian, Harvey melakukan tendangan langsung, dan dengan ledakan yang keras menendang pintu kotak hingga terbuka. Ketika Harvey melihat pemandangan di dalam kotak, dia merasakan kulit kepalanya meledak dan amarahnya memuncak. Pada saat ini, di sofa, Jiang Yirou kusut dan wajahnya penuh air mata, dia tampak kasihan padaku. Terutama rona merah yang tidak normal di wajah Jiang Yirou membuat Harvey segera mengerti apa yang sedang terjadi. Adapun Wang Chen, dia berdiri di samping sofa, kemejanya tidak dikancing, dan dia membuka kancing ikat pinggang. Siapa itu? Wang Chen meraung dengan jijik, dan ketika dia menoleh, dia gemetar ketakutan. Harvey Dia tidak pernah menyangka Harvey akan menemukan tempat ini. Pergi Harvey berteriak dan bergegas, menendang perut Wang Chen. Oh Wang Chen berteriak kesakitan, dan terbang ke belakang, menjatuhkan meja bundar di dalam kotak. Piring dan piring di atas meja semuanya terlempar ke tanah, membuat suara berderak. Wang Chen menabrak dinding dengan keras, memuntahkan seteguk darah. Dia mengertakan giginya dan menatap Harvey, merauh marah. Harvey, jika kamu berani memukulku, kamu akan mati. Saya dari Tuan Mudahan, jika Tuan Mudahan tahu bahwa saya dipukuli, dia pasti akan membunuhmu. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki saham di beberapa perusahaan, dan senang mengetahui beberapa orang dari keluarga Shen dan keluarga Lin. Bahkan keluarga Shen dan keluarga Lin tidak akan berselisih dengan keluarga Han karena Anda. Jadi, terakhir kali di rumah sakit, Zhang Weiming mengungkapkan identitas banyak Harvey. Tetapi Zhang Weiming tidak mengungkapkan fakta bahwa Harvey adalah presiden kamar dagang lima naga. Selain itu, Harvey sekarang adalah penguasa Oroos Hills, dan dia tidak tahu tentang penguasa Provinsi Nanyue. Bagaimanapun, si yang memblokir apa yang terjadi di alun-alun balai seni bela diri Longsing hari itu, kecuali orang-orang kelas atas Tiongkok, tidak ada orang lain yang mengetahuinya, Harvey memandang Wang Chen dengan acuh-ta'acuh, keluarga Han, kan? Han Shi Ji, Kamu membiarkan dia datang, aku akan melihat apakah dia bisa membuatmu tetap hidup. Matanya membuat hatinya bergetar, tetapi dia masih meraung dengan keras, dan kemudian buru-buru mulai memanggil. Harvey mengabaikan Wang Chen, tetapi dengan cepat mengeluarkan jarum perak untuk menyuntik Jiang Yirou. Lagi pula, jika bahan obat seperti obat yang mempengaruhi saraf ini tetap berada di tubuh Jiang Yirou untuk waktu yang lama, itu akan mempengaruhi saraf otaknya, jadi itu harus segera dihilangkan.